Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi! Pi! Bangun Pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum rupa, apaan? Eh, buset deh! Pada mau kemana lu gini hari udah keluar rumah? Kakak bener-bener keterlaluan. Aku mau sholat subuh, Kak. Kakak kenapa sih pulang pagi terus? Lu tuh gak usah ngajarin gue. Gue ini kakak lu. Ayo, Kak. Kita sholat. Heh, emangnya gue ini mau mati? Lu kali yang padamu mati. Kak, emangnya siapa yang bilang kalo sholat itu cuma buat orang yang udah mau mati? Ah, bisek nih 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 nih. Luger! Pasti bapak udah ke pasar. Ditaro mana nih sekarang? Pakai diumpet-umpetin segala. Hah, kan? Dapet juga gue. Banyak juga nih duitnya. Kakak ngambil apa? Kakak ngapain di lemari bapak? Minggir kamu! Kakak ngambil uang bapak lagi? Kasian, Kak. Bapak cari uang siang dan malam. Alah, gak usah banyak ngomong lo. Kakak kenapa sih gak pernah berubah? Berisik ya? Awas kok sampe bapak tau. Bapak pasti tau, Kak. Karena selama ini cuma kakak yang ambil uang dia. Lu tuh gak ngerti-ngerti diomongin ya? Kak! Kakak! 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 Jangan kak! Kembalin uang apa? Balikin! Balikin! Bapak udah tua kak! Bapak udah sakit-sakitan! Dan dia masih cari uang buat kita! Kamu tega kak! Lina kecil ngatur ya! Balikin gak? Balikin amplopnya! Oh, gak mau denger kata gue loh! Balikin! Balikin amplopnya! Balikin! Balikin sini! Ih! Lani! Eh Inna, Inna, Inna! Ada apa sih Inna? Lani? Ada apa ini? Oh... Kamu pasti mencuri uang bapak lagi ya? Aku gak curi dong panamanya! Aku ini kan berhak juga. Karena aku ini adalah anaknya bapak! Ya tapi caranya bukan seperti ini Inna! Ini adalah cara-cara maling! Kamu ngerti gak sih? Kamu ini gimana sih? Nah Inna! Hah? Semakin hari sekarang semakin menjanji! Bikin malu orang tua aja kamu! Terus bapak mau apa? Hah? Kalau emang gak suka? Ya udah suek aja! Lagian bapak tuh harusnya mikir! Kenapa aku bisa jadi seperti ini? Itu karena bapak gak pernah ngedidik dengan benar! Bapak tuh gak pernah ngebagain ibu atau anak bapak sendiri! Makanya liat kan? Hahaha ibu sampai mati kesusahan kayak begitu! Kak cukup! Jangan bantal bapak lagi kak! Kamu tuh gak usah aku campur! Ben! Inna! Emang aku tuh gak tau apa! Kamu cuma peduli sama bapak dan ibu! Emang gak ada yang pernah peduli sama aku! Makanya aku gak pernah sedih walaupun ibu sekarang sudah mati! Cukup Inna! Cukup! Kamu ini emang bener-bener anaknya yang dulu! Bapak! Berang! Pergi kamu dari sini! Pergi! Aku gak mau lihat kamu di rumah ini lagi! Pergi! Jangan pernah bapak nyari Inna lagi! Inna gak bakal pernah hidraken Kak Kira di rumah ini lagi! hai 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 apaan sih Loh sabar napa bentar gue bayar nih juga gua lagi nungguin duit ah ya elah lu mau Tidak pakai, lo mau enak. Masih aja ngarapin orang. Eh, apa lo bilang? Gue ngak ampuh juga lo. Pergi sana! Awas lo lagi-nagi lagi. Eh, dasar gak modal lo. Aslo ya? Gue aja juga lo. Bia anaknya. Mana duitnya? Gue gak dapet. Ah, payah lo ah. Lo kalo jadi pacar gue jangan lembek-lebek gini dong. Eh, gue tuh udah berkali-kali yang ngasih lo duit. Maafin gue dong kalo kali ini tuh gue tuh gagal. Gue udah gak tau lagi harus gimana sekarang. Dan gue tuh juga udah gak mungkin pulang. Gue udah muak banget sama rumah itu. Eh, malah dia curhat sama gue. Hei dengerin, gue disini nungguin lo bawa duit. Sekarang lo kagak bawa apa-apa. Ah, payah lo ah. Percuma gue nungguin lo lama disini. Man, lo tuh kurang ajar banget sih, Ban. Apa beresek? Lo mau kemana-mana sih? Bapak sebenernya gak tegang usir kakak kamu, Ban. Sebenernya Bapak hanya ingin Ina itu berubah. Alhamdulillah. Kita doain aja kak Ina ya pak. Semoga Allah turunin hidayahnya buat dia. Amin ya Allah. Anak perempuan itu bisa menjadi pintu surga buat kedua orang tuanya. Tetapi juga bisa menjadi pintu neraka. Yes. Duh, lapar banget lagi perut gue. Kau tau begini, ngapain juga gue balikin duit Bapak? Nah. Dapat rezeki juga akhirnya. Eh. Eh kamu nyobet. Kamu gak ngebet dari saya? Enggak. Enggak. Dia mau nyobet di saya mas. Dia mau nyobet di saya mas. Dia mau nyobet di saya mas. Enggak. Cepet. Eh Cepet Cepet. Mas Cepet Cepet. Mas Cepet Cepet. Aduh. Gue harus ngumpet. Aduh ngumpet dimana gue? Kemana larinya tuh Cepet? Cepet banget ngilangnya. Ayo cari kesana lagi. Ayo. Oh. 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 Aduh. Masa masuk masjid baju gue kayak begini sih? Bisa diusir gue memarbot masjid? Oh. Oh gimana ya? Tangan ya gue pake mau kena aja deh. Tuh. 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 Mendingan di malam gue tidur aja deh disini Daripada gue kejar-kejar lagi Ibu-ibu sekalian Manusia itu Allah bagi menjadi dua bagian Ada bagian umat itu memang ditakdirkan oleh Allah sebagai bolun Orang yang sesat Ada juga golongan yang kedua Allah takdirkan menjadi orang yang muhtadun Apa itu muhtadun? Muhtadun itu artinya orang yang dapat hidayah Orang yang dapat petunjuk Orang yang jalannya lurus Alhamdulillah Kemudian tentu ibu nanya umi Kalau ada orang yang bolun Kalau ada orang yang muhtadun Tentunya kan ada tanda-tandanya Apa tanda-tandanya? Bersirah apa sih pagi-pagi berisik banget Wah gak tahu apa orang itu masih ngantuk Bismillahirrahmanirrahim Dalam surah Az-Zumar Allah mengatakan tanda-tanda al muhtadun Tanda-tanda orang yang dapat hidayah Yaitu Orang yang mau dengerin ucapan orang lain Jadi tandanya orang yang muhtadun pertama Dengerin nasihat Kemudian diamalkan Tuh tandanya Selanjutnya lagi Tanda-tandanya orang yang muhtadun itu bagaimana? Mengapa yang di sini? Ini masjid Neng Bu ngapain sih Bu ngurusin hidup orang? Daripada saya itu tidur di rumah laki orang Mendingan saya tidur di masjid kan? Astagfirullahaladzim Mendingan Neng masuk masjid deh Dengerin tau uji umi Ih, oga. Emangnya bisa dapet duit? Bisa kaya. Moga aneh yang dapet hidayah. Hidayah, hidayah. Hei, gue tuh gak butuh hidayah, butuhnya duit. Ampun deh, so tau bang sih. Emangnya siapa sih tuh mama yang ngomong? Tawa banget suaranya. Ibu-ibu sekalian, ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasul, bagaimana sih caranya agar supaya hati kita itu terbuka? Agar supaya hati kita itu tidak mati? Rasulullah menjawab, pertama baca doa. Nah kan kita sering baca doa. Allahumma nawir kolbi binuri hidayatika kamana wartas sama wati wal'at. Itu doa yang untuk menghidupkan hati kita. Elah doang. Eh, eh, kamu yang semalam mau nyompe dompet saya bukan? Ngapain kamu sini? Oh kamu copet ya? Ngapain? Eh, ayo ngapain kamu sini copet. Aduh, copet, copet, copet. Winda, Winda. Winda kamu? Iya, gue Winda. Emang kenapa sih lo? Pake-pake mukuna segala. Lo sembayang, jungkir balik segala. Nggak akan bisa bikin lo kaya kalau nggak kerja. Winda, Winda. Gue minta lo bantu gue. Gue ini lagi butuh kerjaan banget, Winda. Lo bisa bantuin gue nggak? Yaudah, lo ikut gue. Ini ada kerjaan yang bagus. Serius? Serius dong. Tapi, lo jangan pake-pake mukuna itu segala. Yaudah, yaudah, gue copet, gue copet. Bapak kok di sini? Bapak nggak buka toko? Bapak nggak buka, nak. Tadi sepi. Gimana, Pak? Kak Ina udah ada kabar? Nggak ada. Udahlah, ngapain sih kamu pikirin dia? Bapak jangan ngomong kayak gitu dong. Kasian, Kak Ina. Gimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Alah. Dia juga nggak mikirin kamu, nak. Udah deh. Dia tuh sama aja nggak nganggep kamu sebagai adiknya, tau nggak? Kamu kan sering dipukulin, sering dimarahin, ya kan? Aku kangen, Pak, sama kakak. Walaupun dia suka marahin aku, aku pengen ketemu sama dia. Udah, Lala nih. Nggak usah dikangenin, kakak kamu itu. Bapak udah bersyukur kok. Punya anak yang baik seperti kamu. Anak yang soleha, yang rajin, tak beribadah. Udah cukup buat bapak. Tapi jangan ngomong kayak gitu dong. Biar bagaimanapun juga, Kak Ina kan tetap anak bapak. Kak Ina juga bisa kodoain bapak. Mana mungkin bisa, Lani. Si Ina itu sholat aja nggak bisa. Gimana mau ngodoain orang tua? Nih, baju. Ntar malam lo pake. Gue pake baju kayak beginian. Buat apaan sih? Ntar malam, banyak bos-bos yang berkantong tebal, bayarnya dolar. Winn, nggak bisa deh, Winn. Lo kan tau gue ini gimana. Gue juga bukan kayak perempuan kayak gitu kali. Udah deh, kayak ini gue nggak bisa ikutin kemohon lo. Gue cabut ya. Eh, tunggu dulu. Punya temen, bukannya bantuin, malah ngejerumusin. Aduh, muset. Murutku udah lapar lagi. Di dalam masjid kan ada kotak amal. Pasti uangnya banyak. Atau nggak, gue ambil aja dan dindingnya. Kan lumayan. As-salamu alaykum. Kembalikan barang-barang itu. Barang? Barang apaan sih? Saya marbot di sini. Saya udah perhatikan kamu dari tadi. Maksudnya apaan ngomong gitu? Kembalikan barang-barang itu. Itu kan si Ina, ceweknya si Bandi. Ngapain dia di masjid? Gue harus kasih tau si Bandi ini. Itu, satu lagi. Iya, tau. Kamu salah. Orang salah itu harus dihukum. Saya lapar ke polisi ya. Hei, 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 pak, 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 mas, mas, bang, atau siapa namanya deh. Lapor-laporin ke polisi apaan? Aduh, jangan dong. Saya bukan malingko, mas kan? Udah saya balikin barangnya di sini tuh. Tuh, nggak kemana-mana kok barangnya. Ya mas, maafin saya ya mas ya. Saya cuma lapar, lapar. Bang Soleh, ini capek. Udah, bang, bang, kenter polisi aja. Tolong. Enggak, enggak, bukan. Bukan, bukan. Bu, 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 udah, udah, bu. Udah, bu, tenang. Nggak usah marah-marah. Ini kita berada di rumah Allah. Nggak apa-apa, biarkan dia pergi. Toh dia nggak jadi mencuri. Lain kali, jangan pernah mencuri dengan alasan ingin makan, ya. Bersus. Nih, pakai uang ini untuk makan. Terima kasih. Nih, pakai uang ini. Nih, pakai uang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Gue bukan Lania Soleha. Enggak, 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 enggak. Gua masih banyak dosa. Gua belum ngucapin terima kasih lagi sama itu cowok. Apa sekalian aja ya gua manfaatin itu cowok. Lumayan kan. Jadi ada yang bantuin gua terus. Terima kasih. Bos, Bos. Lihat. Kayaknya si Inah setiap hari ke masjid itu deh. Serius loh. Iya men. Gini bos. Gimana kalau kita jual aja dia? Kan lumayan. Kita bisa beli barang. Boleh juga ide lu. Bantuin dong. Yaudah yuk. Ayo. Aduh. Aduh. Ngapain lagi sih si Bani pakai datangnya masjid segala? Bisa kacau nih kalau sampai jemaah masih tahu. Assalamualaikum mas. Waalaik. Waalaikwaalaikumsalam. Ustafil azim. Kamu. Maaf nih. Kita cuma berdua. Kita bukan muhrim. Jalan sampai nanti orang lihat jadi fitnah. Ada apa ya? Tolong ajari aku sholat, Mas Sholat? Kemarin juga saya belum mengucapkan terima kasih Karena Mas sudah nolongin saya Apapun yang terjadi di dunia ini Semuanya sudah kehendak Allah Bahkan sampai daun yang jatuh sekalipun Atas kehendak Allah Iya, Mas Oh iya Kamu tunggu di sini sebentar ya Iya Lani Alvin gak kalah nih. Ini. Buat kamu. Makasih ya. Eh, maaf aku pamit duluan ya. Kerjaanku belum selesai. Ya Allah, laki-laki itu baik banget. Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum, Mas. Waalaikum... ...salam. Masya Allah. Oh, subhanallah kamu cantik banget pake baju ini. Makasih, Mas. Ini namanya kamu sudah mendekati mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kamu bisa pertahanin ya. Setelah ini, kamu belajarnya sama ustazah. Lebih enak biasanya kalau perempuan sama perempuan. Ternyata cowok itu yang bikinin aku pergi dari gua. Oh iya. Kamu udah makan siang belum? Ya udah, aku ada makanan. Kita makan barengnya di taman ya. Boleh. Tunggu bentar, aku ambil. Tunggu ya. Aku ini benar-benar anak yang gak berguna. Aku ini anak durhaka. Karena aku, adikku, sampe meninggal kecelakaan. Aku benar-benar menyesal, Mas. Ina. Allah lebih menyukai air mata orang yang bertobat. Mungkin ini akan sedikit susah. Istiqomah. Dengan istiqomah, insya Allah, Bapak kamu pasti akan bisa menerima kamu kembali. Aku janji, Mas. Aku akan istiqomah. Apalagi, apalagi setelah kamu sudah memberikan kesempatan sama aku. Aku janji aku gak akan pernah mau balik ke duniaku yang dulu lagi. Aku benar-benar ngerasa nyaman sama kamu, Mas. Karena kamu, aku sekarang bisa ada di titik ini. Terima kasih ya, Mas. Kamu gak perlu berterima kasih sama aku. Berterima kasih sama Allah. Ya, memang Allah yaudah ngatur jalannya. Oh iya. Ada rejeki nih. Mau bazir kalau gak dibagi-bagi. Makan sama-sama. Terima kasih ya, Mas. Ah, kemana sih tuh, anak? Udah lah, Bos. Kan kita udah ngebeli duit ke otak amalnya. Ya gak, Men? Ya. Udah. Terselah kemana ya? Tadanya Risi Matbot. Iya, Bang. Iya, betul. Tuh, lagi pacaran tuh. Tadi jalan berdua sama cewek. Lagi asik-asikan kali tuh. Lihat aja. Berantakan semua. Duit juga diambil kali tuh. Buat pacaran. Astagfirullahaladzim. Bener-bener keterlaluan sih, Soleh. Yaudah kita setelah bikin aja yuk. Ayo. Ehm. Kalau gitu aku pamit balik ke masjid ya. Soalnya bentar lagi zuhur. Nanti gak ada yang azan. Lagian aku juga harus ngerapain karpet masjid. Sekian lagi terima kasih ya, Soleh. Atas semua kebaikan kamu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Soleh, Soleh. Jangan kabur lu. Tidak sabun nafik. Cepet, lu balikin uang kotak amalnya. Iya, ampli masjid juga. Ehm, maaf. Ehm, maaf, maaf. Ehm, kalau boleh dijelasin pelan-pelan ini sebenarnya ada apa ya? Eh Soleh. Jangan sesuci lu. Bukannya jagain masjid. Malah enak-enakan pacaran di sini. Tahu lu. Apa-apa nih? Parbot apaan lu? Tanggung jawab lu. Iya, tanggung jawab ini. Iya, ngerti. Boleh pelan-pelan aja. Gak apa-apa kok. Dijelasin aja baik-baik. Nah, udah buah aja yuk buat masjid, ayo. Pak, tunggu pak, tunggu pak. Tolong dengerin saya ya, Pak ya. Soleh ini adalah orang yang baik. Dia gak mungkin ngelakuin hal semua itu. Lepasin aku, lepasin. Ayo, Pak, Pak, ayo. Gak apa-apa, Pak Astagfir, Astagfir, Pak. Soleh, lu lihat tuh. Kota Kamal berantakan, uangnya udah gak ada lagi. Astagfir, gimana nih? Eh Soleh, mendingan lu ngaku aja. Lu kemanain tuh uang kota Kamal. Pak, jangan-jangan udah lu habisin ya buat pacaran. Lu traksir tuh cewek yang tadi. Iya kan? Aku aja dulu. Iya, betul. Aku lo. Tenang-tenang, Pak. Masya Allah, Pak. Jangan dulu sembarangan, Pak. Saya tidak berpacaran sama sekali dengan wanita tadi, Pak. Alah, pake ngelak lagi. Sudah tahu jelas-jelas. Iya. Jangan-jangan itu sekolongkolan lu, kan? Pasti itu sekolongkolan itu. Bukannya lu ngurus masjid. Lu malah ngerusak masjid. Udah bawa aja ke polisi, yuk. Udah, ayo kita bawa aja lah. Astagfir, sudah. Tunggu, tunggu dulu, tunggu dulu. Tenang dulu, Pak. Kalian jangan menuduh tanpa bukti dan saksi. Saya mengenal baik ini, Mas Sole. Sole ini orangnya sangat baik dan santun. Jadi gak mungkin dia melakukan semua ini. Mas Sole. Sebetulnya saya gak mau Mas Sole ini dipenjara. Tapi semua harus ada pertanggung jawabannya, Mas. Iya, Pak. Saya ngerti. Kalau masalah pertanggung jawaban, Insya Allah saya akan bertanggung jawab, Pak. Biar nanti... Barang-barang yang hilang dan rusak, biar saya yang ganti. Saya tahu ini kesalahan saya, keterliriran saya. Saya ninggalin masjid. Sombong banget, lo Sole. Cuma jadi marbot aja sok kaya. Gantiin semuanya. Lu punya duit, ha? Udah usil kajian kayak gini, udah. Yaudah, usil aja. Ayo, ayo, ayo. Pak, kalau memang bapak-bapak semua menghendaki saya pergi, saya pergi, Pak. Biar suasana di sini jadi lebih damai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah, salah, salah. Diam. Lu, Pak, Pak. Lu, diam ya. Gue tuh udah capek-capek cari duit buat kontrakin lu di rumah ini. Awas lu kalau macem-macem ya. Awas. Apalagi lu berhubungan sama sini. Baru gila itu. Enggak. Gue gak mau di sini. Gue gak mau sama lu lagi. Gue mau lagi. Lagi. Apa? Ah. Pandi. Diam sini. Pandi. Nih. Nih. Kembali kamu pakai baju ini. Pakai. Gak usah sok suci. Gue kenal siapa lu. Pakai. Ya Allah. Aku sudah gak mau berpakaian seperti ini lagi. Soleh. Gimana nasib kamu sekarang? Kasian kamu. Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yasin Walqur'anilhakim Inna kalaminalmursalin Alasirotim Mustaqim Inna Tangzilal Hazidirohmanirrohim Inna buka cabut klubbing yuk Banyak barang baru nih Inna buka ini jangan ngelur mulu Inna buka Saudaka Allahul Azim Bandi ada apaan sih? Lu ngapain pakai beginian? Bandi. Oh. Kebak. Bandi. Kamu ada apaan sih? Jangan bikin gue marah buka. Bandi. Bandi. Azim. Jangan so-so nyebut lu ya. Jangan so-so nyebut. Lu tuh cantik. Lu tuh cantik. Lu keren. Lu pakai otak lu dong. Lu ngapain beginian? Aduh. Nikmatin hidup. Ngapain pakai beginian? Denger ya. Lu harus bisa ngasilin duit buat gue. Ini apaan? ini apaan? Bandi. Lu liat. Bandi. Ketengah luar kamu Bandi. Pergi aku nganggulat kamu lagi. Tidak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Maafkan, hamba, ya Allah. Oke, semua standby. Bentar lagi gua meluncur. Oke? Lakuin sesuai rencana. Ya. Ayo, buruan. Lu beneran mau anterin gua ke masjid? Iya. Tapi mampir ke bank dulu ya. ATM gua hilang. Harus gua urusin. Ayo. Lu anterin duluan, Gi. Gua mau parkirin motor dulu. Jalan lama-lama. Iya. Ini lu bawa. Apa-apaan sih? Udah gausah banyak nanya. Buat jaga diri lu. Lu biasa kan, megang begitu kan. Nah, tunggu. Tabunganku semakin menipis. Warung juga sekarang tambah sepi. Semenjak Lani pergi. Aku udah ga ada semangat lagi, ya Allah. Ina juga entah di mana. Apakah dia sudah berubah sekarang? Ina. 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 Bapak. Bapak. Kamu bener-bener malukan Bapak, Ina. Pak, Pak ini semua salah pahal. Pak Ina ga ngerampok. Pak Ina juga ga tau apa-apa, Pak. Lepasin saya, saya ini ga ngerampok. Diam, diam, diam. Pak. Ayo kamu ikut. Pak. Pak. Ayo. Bapak. Ina ga ngerampok, Pak. Bapak. 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 Saya ini bener-bener ga ngerampok, Bu. Saya itu cuma di fitnah. Tapi barang bukti ditemukan pada tangan Anda. Ibu tolong percaya saya, Bu. Saya juga ga kenal sama mereka, Bu. Kita lihat saja di pengadilan. Bu, saya mohonmu lepasin saya, Bu. Jangan tangkep saya, Bu. Saya bukan perampok, Bu. Nah, soalnya kenal sama Ina di mana? Panjang ceritanya, Pak. Ada yang fitnah saya. Tapi... Kalau boleh, hanya sekedar mengingatkan Bapak. Ina itu anak yang luar biasa, Pak. Dia ingin sekali menjadi wanita yang soleha. Pakaiannya sekarang sopan, rapi. Pake baju panjang sekarang, Pak. Subhano. Subhano. Ina anak yang baik, Pak. Gimana bisa menjadi anak yang baik, Ina itulah soleh. Saya sudah malu punya anak seperti dia. Kamu tahu, Nah. Dia itu sekarang sudah jadi perampok. Saya lihat sendiri. Dan sekarang ini dia ada di penjara. Sudara Ina, penahanan Anda ditangguhkan. Apa? Ditangguhkan, Bu? Ya, betul. Dengan saudara Ardianta soleh sebagai penjamin. Ardianta soleh? Ya, tapi saya gak pernah kenal sama dia. Saya Ardianta soleh. Mas soleh? Aku masih gak percaya soleh. Kalau kamu ini sebenarnya seorang isinyur dan anak orang kaya. Terus kenapa kamu menyamar jadi marbot mesjid? Bukan menyamar. Tapi memang aku yang memilih untuk menjadi marbot. Kedua orangtuaku pengusaha sukses. Kehidupan aku dan teman-temanku terlalu glamor. Sebenarnya gelar insinyur ini gak pernah aku pakai untuk bekerja. Hanya sebagai status aja. Sampai-sampai aku diusir oleh orangtuaku. Kata mereka, Jangan pernah kembali ke rumah sebelum kamu dekat dengan Allah. Jadi kamu memilih untuk berhijrah? Bahagia sekali rasanya. Aku bisa mendampingi ayahku yang lagi sakit. Ngaji di samping beliau. Bahkan ada hal yang paling indah. Aku bisa menjadi imam untuk ibu dan adikku. Luar biasa sekali rasanya berada di jalan Allah. Terus kenapa kamu mau menolongku soleh? Aku ini bukan perempuan baik. Karena aku yakin kita sama. Kita sama-sama ada di tahap ingin berhijrah. Kita sama-sama ada di tahap gimana sih rasanya berada di jalan Allah. Dan aku yakin, Perampokan yang dituduhkan ke kamu itu sebenarnya adalah jebakan. Makanya aku berani buat menjadi penjamin untuk kamu. Kamu udah sangat baik sama aku soleh. Dan sekarang aku mohon sama kamu. Tolong bantu jauhkan aku dari dosa dan juga maksiat. Apalagi dari temanku yang bernama Bandi. Dia selalu menghalangi jalanku untuk dekat sama Allah. Aku mohon ya soleh. Ina udah ditebus. Gagal rencana gue buat miliki Nina. Capek-capek gue buat rencana perampokan untuk jebak dia. Malah dibebasin buang sama orang lain. Ah! Oh iya, nanti selesai dari sini kita ke rumah bapak ya. Ngapain? Sekalian aku pengen minta izin. Kalau aku ingin menikah dengan kamu. Kamu? Iya. Insya Allah. Kita ketemu bapak. Dan aku akan bicara baik-baik kalau aku ingin ngelamar kamu. Insya Allah. Bismillah. Weh. Gapasih! 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 Lu diam dulu! Dengerin gue dulu! Tolong dengerin gue! Dengerin gue dulu! Gue mau ngomong sama lu! Gue cinta sama lu! Gue mau nikah sama lu! Tapi gue gak suka lu sama si marbot itu! Kalau emang lu tuh cinta sama gue! Kenapa tadi lu malah jebak gue di bank? Karena gue mau jadi pahlawan buat lu! Tapi gue keduluan sama si marbot kampungan itu! Nama dia Solek! Ina? Ina? Ina! 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 Dia isiong sama si marbot! Dan dia. Dia adalah.. ...calon suami lengkap! Nggak mungkin. Nggak mungkin, Lff! Lu cuma punya gue! Lu nggak boleh sama siapa sama siapa! N monji maks! You in mi mamass?! Lu cuma punya gue! Tآahhhaha! Ya, itu one. Iin. calon istri saya lo harus mati lo harus mati badi, enggak 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 Aku bahagia sekali, Allah maha baik, aku bisa ada di pangkuan calon suami aku ketika ajal datang. Nggak, 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 kamu nggak boleh ngomong gini, Nggak. Aku... Aku titip bapaknya, Soleh. Nggak, Nggak, please, Nggak, please. Kamu nggak boleh ngomong gini, Nggak. Ya, Soleh. Aku mencintai kamu. Terima kasih Allah kau telah menemukan aku dengan calon suami aku yang bisa mengantarkan aku ke surga. Aku... Aku rindu... Dengan adikku, Lani. Lani, Lani kamu nggak apa-apa kan, Lani? Nggak, Lani. Kasih nggak apa-apa. Aku mohon, Kak. Lani, Lani kamu bangun ya, Lani ya? Lani, 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 Lani. Lani, 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 Lani. Aku mau nyusul Lani dulu. Nggak, Lani, Lani. Sesungguhnya engkau ya Allah Yang maha mengampuni segala dosa kita yang banyak Sebab kalau kita mau jujur dosa kita kan emang banyak banget ya Masya Allah dosa yang ini dosa yang itu dosa yang ini dosa yang itu Tapi jangan putus asa Tanda-tanda kasih sayangnya Allah kepada manusia Adalah Allah mengampuni segala dosa kita Dan insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang yang taubat kepada Allah Amin Dan insya Allah subhanallah Alhamdulillah kita doakan insya Allah mudah-mudahan ya Kasus neng ina Insya Allah wafat dalam keadaan khusnul khutimah Kenapa? Karena di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Rasulullah juga pernah bersabda Siapa orang yang akhir ucapannya mengucapkan dua kalimat Syahadat dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dia pasti masuk ke dalam syurga Sahabat ada yang protes Ya Rasul Cuma mengucap la ilaha illallah doang masuk syurga Iya Bagaimana kalau dia dulu pernah nyolong Tetap masuk syurga Bagaimana kalau dia dulu pernah nyopet Tetap masuk syurga Bagaimana kalau dulu dia pernah membunuh Misalnya tetap dia masuk syurga Ibu Cuma dengan catatan untuk masuk ke dalam syurga itu ya harus dicuci Dicuci di mana? Ya di mesin cuci Mesin cuci di akhirat itu ada berapa? Lah kan sama-sama kita ketahui neraka kan ada tujuh Ya jadi dicuci dulu disitu Ya setelah dicuci Baru kita masuk ke dalam syurganya Allah SWT Dan kita doakan insya Allah kita semua tergolong wanita yang dibundukkan syurga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin 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 Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun pi! Pi, apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sepuluh muka, apaan?